Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama aku Soherlinda Channel Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share Dan bunyikan tanda loncengnya karena itu gratis ya Sekarang aku mau bersiap-siap untuk snorkeling Dan ini adalah Pantai Iboi Pantai yang sangat cantik, indah, dan keren banget guys Bagi kalian yang hobi berfoto Nah disini juga tempatnya yang paling keren Pantai Iboi Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace Nah, Pulau Rubia yang berada di seberang Pantai Iboi Di perairan sekitar pulau ini banyak dijumpai situs snorkeling dan scuba diving Karena itu, tak heran bila banyak wisatawan yang memilih untuk menginap di sekitar Pantai Iboi Agar dapat dengan mudah mengakses situs-situs tersebut Pulau Rubia yang sangat cantik ini berada di kawasan Pulau Weh, sebelah barat kota Sabang Pulau dengan luas sekitar 2.600 hektare ini memiliki keindahan bawah laut yang mempesona dan sangat alami Begitu pula dengan pesisirnya yang sama indah, yakni diapit oleh dua pantai menawan sekaligus Pantai Teupin Layewu dan Pantai Iboi Cernih birunya air laut seolah kontras dengan lembut putih pasirnya Hembusan semilir angin yang semakin membuat siapa saja betah berlama-lama Ketika berada lama di Taman Laut Rubia di kota Sabang, Provinsi Nanggol Aceh, Darussalam Terima kasih telah menonton! Kisah dibalik nama Pulau Rubia dan keindahan Taman Lautnya Nama Rubia mungkin terdengar asing di telinga kita, namun tidak bagi orang-orang Aceh Nama ini merupakan nama yang penuh sejarah, sehingga dijadikan nama sebuah pulau yang berada di seberang Pantai Iboi Ia pulau Rubia Rubia dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti wanita yang soleh dan istri ulama Kalau menilik cerita masa lalu, Siti Rubia merupakan seorang istri dari Tengku Ibrahim yang digelar Tengku Iboi Tengku Ibrahim merupakan seorang ulama dan guru mengaji Jadi, arti dari Rubia yang kedua, istri ulama adalah benar adanya Siti Rubia juga merupakan seorang wanita yang taat Kalah Tengku Ibrahim harus menetap dalam beberapa waktu di Pulau Weh untuk berdakwah, dia pun menyusul suaminya ke sana Namun karena adanya sedikit cekcok, Siti Rubia harus berpisah dengan Tengku Ibrahim Tengku Ibrahim tinggal di Iboi dan Siti Rubia tinggal di pulau di seberang Pantai Iboi Kepindahan Siti Rubia di pulau inilah yang membuat pulau ini diberi nama Pulau Rubia Kepindahan Siti 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 Rubia